Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh biji duran saya yang sudah saya lakukan persembahan sekarang sudah tumbuh seperti ini. Dan dimana dari biji duran kita yang sudah tumbuh seperti ini tinggal kita memandangkan lagi ke tempat media tanam yang baru. Jumpa lagi di channel youtube kami pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian semua cara kita melakukan persemayan biji durian agar nanti bisa cepat tumbuh. Ini bisa saya perlihatkan contoh dari persemayan biji durian yang telah saya lakukan bisa kita lihat para sahabat. Baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan persemayan biji durian agar nanti bisa cepat tumbuh. Langkah pertama kita siapkan tempat persemayan dimana untuk tempat persemayan disini kita buat semacam kotak. Ini contoh kotak yang saya buat seperti ini yang berasal dari balok kayu. Ada pun untuk ketinggian dari balok kayu yang kita gunakan atau kotak yang kita buat nantinya sekitar kurang lebih 10 cm. Setelah kita sudah lakukan pembuatan kotak seperti yang saya perlihatkan ini kemudian kita lakukan pengisian bahan media tanam persemayan dimana untuk bahan media tanam persemayan disini saya menggunakan pasir kali yang halus. Untuk pengisian pasir kali disini kita lakukan itu setinggi atau setebal kurang lebih 10 cm. Setelah tempat persemayan kita sudah siapkan kemudian langkah berikutnya kita ambil biji durian yang akan kita lakukan persemayan. Sebelum biji durian kita lakukan persemayan terlebih dahulu kita lakukan pencucian air dimana tujuan kita melakukan pencucian dengan air untuk memisahkan sisa-sisa daging yang melengket pada biji durian yang akan kita lakukan persemayan. Setelah nanti biji durian kita sudah lakukan pencucian kemudian kita lakukan persemayan. Ini saya perlihatkan contohnya para sahabat untuk biji durian itu kita lakukan penancapan pada pasir untuk kedalaman itu batas dari ujung biji durian kita. Ini saya contohkan seperti ini. Ini semua yang sudah saya lakukan persemayan bisa kita lihat para sahabat. Untuk persemayan biji durian di sini kita lakukan rapat seperti yang saya perlihatkan ini. Setelah biji durian kita sudah lakukan persemayan kemudian langkah berikutnya kita lakukan penyeraman sampai dari bahan media pasir itu benar-benar basah. Lalu di sini kita tutup dimana di sini untuk penutup itu saya menggunakan paranet namun bagi para sahabat yang tidak memiliki paranet bisa menggunakan karung atau bahan yang lainnya. Dimana tujuan kita melakukan penutupan seperti ini agar dari media tanam yang kita gunakan dari bahan pasir itu tetap lembab. Baik para sahabat itulah tadi contoh cara kita melakukan persemayan biji durian dengan menggunakan bahan media tanam pasir. Kemudian untuk perawatan selanjutnya tinggal kita jaga kelembapan dari media tanam persemayan kita jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan nantinya untuk biji durian kita akan lambat tumbuhnya. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan contoh dari biji durian yang telah saya lakukan persemayan ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh biji durian saya yang sudah saya lakukan persemayan sekarang sudah tumbuh seperti ini. Dan dimana dari biji durian kita yang sudah tumbuh seperti ini tinggal kita memindahkan lagi ke tempat media tanam yang baru. Ini semua contoh biji durian saya bisa kita lihat sekarang ini sudah tumbuh akar jadi ini sudah waktunya kita lakukan pemindahan ke tempat media tanam yang baru. Ada pun untuk kita lakukan pemindahan di sini kira-kira dari persemayan itu kita lakukan kurang lebih satu minggu. Dan ini saya akan perlihatkan contoh cara kita melakukan penanaman dari biji durian kita yang sudah kita lakukan persemayan. Kita buat lubang dulu seperti ini lalu kita tinggal tancapkan seperti ini. Untuk penanaman di sini jangan sampai dalam kita lakukan kira-kira seperdua bagian dari batas akarnya. Dan setelah kita lakukan penanaman seperti ini nantinya kita lakukan penyeraman. Ini contoh dari biji durian saya yang belum lama saya lakukan pemindahan. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua demikian apa yang sudah saya pelatkan cara kita melakukan persemayan biji durian. Agar nanti bisa cepat tumbuh semoga dengan apa yang sudah saya pelatkan ini bisa bermanfaat salam sukses selalu salam pencinta tanaman durian.